Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Timur melimpahkan berkas Ketua KPU Tanjab Tim ke Pengadilan Negeri Jambi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jambung Timur Nurholis segera menjalani sidang di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jambi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada 2020. Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Timur melakukan pelimpahan berkas berkara Ketua KPU Tanjung Jambung Timur Nurholis tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada tahun 2020. Pelimpahan telah dilaksanakan pada Senin tanggal 13 Desember 2021 lalu. Pelimpahan tersebut dibenarkan Yandri Roni selaku humas pengadilan negeri Jambi, tersangka perkara kasus korupsi dana hibah pilkada tahun 2020 oleh Nurholis, Ketua KPU Tanjab Tim. Dengan dakwaan Pasal 2 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi. Selain berkas Nurholis, berkas perkara tiga tersangka lainnya yakni Sumardi selaku Sekretaris KPU Tanjab Tim, Hasbullah selaku Bendahara KPU Tanjab Tim, dan Mark Diana selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, atau PPSPM juga telah dilimpahkan pada KB selalu. Ini untuk perkara dari Kejaksaan Negeri Tanjab Tim ya, khusus yang KPU, jadi sudah dilimpahkan pula terdakwa keempat, yaitu Nurholis SIP selaku Ketua KPU Kabupaten Tanjab Tim, yang mana perkara ini seplitan, seplit zing dari perkara nama 1, Hasbullah selaku Sekretaris KPU, 2, Mardiana selaku Kasubat Umum, dan ketiga Sumardi selaku Pendahara. Jadi untuk ketiga terdakwa sebelumnya, sidang hari Kamis besok ini, sementara perkara non-polis karena dilimpahkan baru kemarin, nanti sidangnya pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021. Majelisnya, karena ini satu kesatuan dengan perkara semuanya, yang ketua majelisnya saya sendiri, yang melironi, anggotanya Pak Yopistian, dan Pak Gernat Panyakan. Kasus penggunaan dana hibah di Pilkada 2020 ini diduga merugikan negara sebesar 892 juta rupiah dengan markup biaya dinas, serta kegiatan fiktif dan ATK tanpa kontrak dari perjalanan dinas dan pengadaan ATK. Dari hasil penyidikan, ditemukan banyak perjalanan dinas ke daerah dan ke kecamatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlagu. Ada yang nilainya di markup dan ada yang fiktif. Sidang perdana yang dilaksanakan tentang dakwaan akan digelar pada hari Senin depan, tanggal 20 Desember 2021 dengan Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yopist, dan Bernat.